Intro Shalom dan puji Tuhan suruhan atas kebaikan Tuhan pas setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Surah-surah yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah isyarat pengharapan Apa isyarat itu? Firman Tuhan dalam kejadian 11 ayat 32 mengatakan Umur terah ada 250 tahun lalu ia mati di haran Sudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku kejadian pasal 11 ayat 22 hingga 33 Ini merupakan kisah keturunan Sam Nah, apa yang menarik dalam silsilah Sam ini? Ilustrasi Pergantian waktu atau masa atau musim selalu diawali dengan isyarat Bergugurnya dan menguningnya warna daun menandai datangnya musim gugur Menguncupnya kembang memberi isyarat mulainya musim semi Senjah malam menandai siang yang akan segera berganti malam Terbitnya fajar di upuk timur menandai pagi segera tiba Sekaligus isyarat bagi hari dan pengharapan baru Saudara, kitab kejadian memperlihatkan betapa manusia sering memberontak melawan Tuhan Kisah menara Babel menjadi bukti kesekian dari usaha pemberontakan itu Meskipun Tuhan tidak jera pada manusia Ganjaran atas pemberontakan itu berlaku Yaitu umur manusia kian berkurang Kejadian 6.3 Itu terlihat dalam silsilah keturunan Sam sampai kepada keturunan Tera Tetapi yang menarik adalah figura Tera Dia dikaruniai usia lebih tua dibandingkan pada pendahulu dan sesama seangkatan Apa artinya saudara? Tera ialah tokoh pemberi isyarat datangnya zaman baru Yang dimulai dari Abram Yang kita kenali sebagai Abraham Putra sulungnya Dia berumur panjang Sebab Tuhan ingin berpesan Dia setia dan padanya selalu masih ada pengharapan Saudara, apa pelikasi renungan ini untuk kita? Pengharapan selalu memberikan isyarat yang baik Si sakit boleh makan kembali Ucapan maaf sehabis pertengkaran yang menegangkan Pelukan hangat setelah sederet konflik yang panjang Datangnya kabar baik Sebuah senyuman Hadinya pekerja baru yang jujur Masing-masing merupakan isyarat Pengharapan di tengah situasi yang mencabar Bagai setitik terang di tengah kegelapan Demikianlah hadinya nama Tera yang berumur panjang Di penghujung silsilah keturunan Sam Hidup ini saudara Bertaburan Banyak isyarat pengharapan Sebab Tuhan itu baik Maka jangan berputus asa Masih ada babak baru Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa pengharapan selalu bersemih Di dada orang yang beriman kepada Tuhan Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia baik Dia memberikan kita kekuatan Kemampuan Untuk tetap yakin Dan percaya Di dalam Tuhan Ada pengharapan yang indah Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih Kena memampukan kami Untuk tetap setia Kena di dalam Tuhan Ada pengharapan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih